Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sistem pengendalian emisi sistem kontrol tekanan sensor berselang apa artinya? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Audi, Toyota, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD-2 menunjukkan kode P0454, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi sinyal yang terputus-putus dari sirkuit sensor tekanan sistem evaporatif emisi EVAP, dalam upaya untuk menangkap uap bahan bakar sebelum keluar ke atmosfer. Sistem EVAP menggunakan reservoir berventilasi, biasanya disebut tabung, untuk menyimpan uap bahan bakar yang berlebihan sampai mesin dioperasikan dalam kondisi yang tepat untuk membakarnya secara efektif. Uap tangki penyimpanan bahan bakar dibuang melalui katup pelepas tekanan, di bagian atas tangki bahan bakar, tekanan yang tercipta saat bahan bakar disimpan bertindak sebagai proplan dan menyebabkan uap meluap melalui jaringan tabung logam dan selang karet, akhirnya mencapai tabung penyimpanan arang. Kanister tidak hanya menyerap uap bahan bakar tetapi juga menahannya untuk dilepaskan pada waktu yang tepat. Sistem EVAP yang khas terdiri dari tabung arang, sensor tekanan EVAP, katup pembersihan, solenoid, katup kontrol ventilasi, solenoid, dan sistem kompleks tabung logam dan selang karet yang membentang dari tangki bahan bakar ke kompartemen mesin. Katup kontrol pembersihan, solenoid, yang merupakan pusat dari sistem EVAP, dikontrol secara elektronik oleh PCM, katup kontrol pembersihan, solenoid digunakan untuk mengatur kekosongan intek ke tabung EVAP sehingga uap bahan bakar ditarik ke dalam mesin ketika kondisinya ideal untuk dibakar sebagai bahan bakar alih-alih mencemari atmosfer. Tekanan EVAP dipantau oleh PCM menggunakan sensor tekanan EVAP, sensor tekanan EVAP mungkin sulit diakses karena biasanya terletak di bagian atas tangki bahan bakar dan terintegrasi ke dalam pompa bahan bakar, perumahan unit pengirim tingkat bahan bakar. Jika PCM mendeteksi bahwa sinyal tekanan sistem EVAP terputus-putus, kode P0454 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Kode masalah emisi penguapan terkait termasuk P0450, P0451, P0452, P0453, P0455, P0456, P0457, P0458, P0458, dan P0459, kode tingkat permasalahan dan AM. Gejala-gejala kode ini dapat mencakup, dalam kebanyakan kasus, tidak akan ada gejala yang ditunjukkan dengan kode P0454 sedikit penurunan efisiensi bahan bakar MIL, lampu indikator kerusakan fungsi, penerangan penyebab-penyebab potensial dari kode ini untuk diatur adalah, defektif EVAP sensor tekanan katup pelepas tekanan tangki bahan bakar yang tersumbat buka atau disingkat kabel atau konektor sensor tekanan EVAP retak atau rusak tabung arang prosedur diagnostik dan perbaikan. Jika saya dihadapkan dengan diagnosa kode P0454, saya tahu bahwa saya akan memerlukan pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, sumber informasi kendaraan yang andal seperti all data DIY, dan bahkan mungkin mesin asap, pemeriksaan visual selang, saluran, kabel listrik, dan konektor sistem EVAP adalah tempat yang baik untuk memulai diagnosis Anda. Berikan perhatian khusus pada bagian yang diarahkan dekat tepi tajam atau komponen knalpot panas, jangan lupa untuk melepas tutup bahan bakar dan periksa segel dan pasang kembali dengan benar. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Adalah ide yang baik untuk menuliskan informasi ini karena ini bisa sangat membantu, terutama jika ini ternyata merupakan kode yang terputus-putus. Setelah itu, saya ingin menghapus kode dan menguji drive kendaraan hingga masuk ke mode kesiapan OBD-2 atau kode diatur ulang. Kode EVAP biasanya membutuhkan beberapa siklus drive dengan kegagalan masing-masing. Sebelum di-reset, amati sinyal sensor tekanan EVAP menggunakan aliran diagnostik pemindai. Saya tahu bahwa saya telah memperbaiki kondisi dengan mengencangkan atau mengganti tutup bahan bakar jika tekanan sistem berada dalam spesifikasi yang direkomendasikan pabrikan. Sebelum melakukan uji asap, saya akan menguji sensor tekanan EVAP karena ini adalah kode sirkuit sensor tekanan intermittent. Lokasi sensor tekanan EVAP dapat membuatnya semakin sulit untuk diuji karena biasanya terletak di bagian atas tangki penyimpanan bahan bakar. Setelah mendapatkan akses ke sensor, ikuti rekomendasi pabrik untuk pengujian dan ganti sensor jika gagal memenuhi spesifikasi. Cabut semua pengontrol terkait dan uji masing-masing sirkuit dengan DVOM jika sensor tekanan EVAP sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Perbaiki atau ganti sirkuit terbuka atau korsleting sesuai kebutuhan dan uji ulang sistem. Catatan diagnostik tambahan, tekanan EVAP rendah atau tinggi dapat menyebabkan P0454 disimpan kode ini dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi listrik atau mekanik.